Namun bila saatnya takibat Ku ingin kau mencari dirimu Berdua bersamamu dalam tering dan hujan Kehariah kesana, kemari dan tertawa Namun bila saatnya Salah Permisi Terima kasih Berjumpa lagi bersama kami Saya Tumi Saya Is Dalam acara Hanyami Oke Kita spesial sekali hari ini kerana Kita kedatangan Bang Is dari Payun Sadu Bagus Baci kau pertanyaanmu Pertanyaan langsung orang bakalan Bagaimana kabar tak sehat? Langsung benda gose Bang Is ini Langsung pekerjaan Tidara pertama Ya Jadi bagaimana Bang Is? Sehat? Alhamdulillah Ini langsung dari mana ini Bang Is? Mendarat dari Semarang apa Jogja apakah? Padang kemarin Padang 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 nasiali karena ada orang mau kasih kira-kira saya pejagai, saya pepelgi di Jepang bisa juga ini bangga, sebenarnya banyak yang gak percaya bilang orang asli Sulawesi Selatan, khususnya Makassar sebenarnya salahnya mungkin, kakekku dulu di nenekku dulu kan habis tamat, tidak tamat PKA di DDO kan juga harus di TKA masuk Sopeng sampai SMA tidak sempat tinggal di Jumpanan langsung ke Jakarta, pas kuliah di Jakarta Bill Gates aja dulu di DDO ini tapi, hari kita di DDO eh jangan jangan, jangan, jangan tidak semua kan ini bangis, belum di Makassar Jumpan dah Jumpan dah, kami itu pantai Lusari itu beco kakak, 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 kakak Pak C yang orang selayar asli Pak C yang orang selayar asli Makassar asli itu Pak C yang orang selayar asli banyak sekali Bang Is, kita ini kan ini sekali lagu-lagu tidak bisa dikugir itu? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, serius Tidak bisa saya bilang ada lagu Kalau saya bikin Apa yang ada lantai ini? Sebenarnya? Inspirasi tak? Banyak Kalau ditanya dari kecil itu Dulu ada orkest dangdut itu Dulu jaman tahun 88-89 di Bogis Makassar Terkenal Roseta dulu namanya kalau ada tau Jadi kalau ditanya, apa influence nya? Sebenarnya musik lokal Makanya saya suka Mas Kaca Api, Mas Suling Oh iya Misalnya Melayu kayak Peramli Makanya Karena Datuk itu dulu sama nenek Sama Mama Kalau saya diayu Masih mat tojang gitu Iya mat tojang Sampai umur kelas 1 SD masih di tojang gitu lagi Tidurlah nanda Tidurlah Serin binyanyi kan? Iya Makanya suka nyanyi kayak Ulur Lela Sebenarnya dari kecil didengar Jaman RRI itu radio kecil tau Kadang kita tangkap siaran-siaran Australia itu Tidur Justru lagu-lagu Melayu biasanya yang diputar Peramli, Sam Saimun Harus memang diperbanyak tidur Bukan berbanyak tidur Ya betul-betul Perbanyak tidur Ayah sekeluarga datang itu dari Jakarta Untuk dilengkap Wah Eh kenapa mirip? Tidak Kembar ini Begini bang Saya balas ya Saya juga bangga Sama lagu-lagu Sebaik bang itu Sebaik bang itu Sebaik bang itu Nanti udah cukup bandri ya Itu sekarang yang paling top itu abad? Akad-akad Tidak Tidak Kalau musik bang Kalau prosesnya Ada lirik dulu Atau sebaliknya pakai nada? Lirik atau nada Hampir 90 Hampir 100% Kecuali lagu kayak Ya resah Cerita tentang gunung laut malam Biarkan Terus Tidur lah Itu kan dari Dari drama musikal Tempat saya ketemu sama Comi Di UI dulu kan Tahun 2007 ya Tahun 2006-2007 Tapi selebihnya itu Memang hampir 100% lagu yang saya bikin Itu yang pernah saya ajakkan Saya taruh handphone Rekam saya main gitar Jadi saya jarang Main gitar Tapi tidak nyalakan recorder memang Kadang kalau saya di studio Sama temen-temen Langsung text saja Saya taruh di tengah saya di studio Karena sebenarnya Lagu yang paling sehat itu Ketika kita Kasih keluar secara spontan Jadi maksudnya Itu yang paling jujur Itu amunisi yang paling Paling bersih yang kita punya Disini Disini Keluar Reflex kita ketika bermain gitar Itu yang Jadi kalau ditanya influence Siapa? Itu yang saya rasakan Yang kesaharian Jadi Langsung jadi Langsung Lirik sama musik langsung jadi Ya karena itu hari itu Kita Ngopi 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 Tantanya banyak itu bilang Bikin lagi lagu disini Langsung lima jadi Satu jam dulu Lima jam Bisa dibilang Kita kan dari daerah Makassar itu baru Ke Jakarta Nah Apa attitude-attitude Yang bisa dipertahankan Sama yang tidak Untuk berkarir disana itu Di Jakarta Kalau yang saya bawa dari sini Ada si Pakatau Ya Karena saya ingat sekali Saya datang ke saat Tidak punya apa-apa Karena dulu kan sempat Ya klasik lah orang tua Kayak ragu sama musik Ya 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 Apa yang bisa kau dapat lewat musik Apa masa depannya segala macem Datang saya ikuti ke orang tua Saya kuliah di Depok Di UI Itu di bandenya Saya ambil elektro Temu temen-temen Tapi saya main teater memang Dari tahun 2003 Di Sastra UI Betulan pas Saya rasakan itu Ditipu Ditipu Agensi lah Katanya udah mau keluar Sudah bayar Segala macem Temu-temu Ketahan di studio Lagu gak bisa diambil Kita juga tidak bisa bikin album Akhirnya saya sudah give up Sama musik Menyerah tidak mau Kau tinggal kami Teknikku Elektro Teknik apa gitu Elektro Sampai 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 Yang punya Masih Tidak Sampai Pas ditipu Saya bilang Sudah serius Sudah mati-matian Tidak ada jahat Tidak ada Akhirnya saya mengamen Di pinggir jalan Di bis Nah giliran saya main teater Orang ternyata malah Pas produksi Habis orang malah nonton Lagu ini di rekam Nanti mati kok tidak ada bisa rekam Tidak ada jejakmu Kalau tidak kurekam akhirnya saya ingat sekali itu di kantin sastra wui itu ada 13 juta uang ada 500 rupiah ada 10 ribu, ada 50 ribu cari ke studio ke rekam lagumu cuma 2 hari, 2 shift itu jadi album pertama yang album hitam putih itu teman-teman yang sekolah di jerman, di freiburg, di jepang, di amerika dia bawa sini ternyata justru dukungannya dari luar dulu jadi komunitas antar teater kampus jadi dulu kalau di jakarta tidak berpikir, karena saya bilang saya cuma mau bayar hutang ke komunitas ternyata dari situ baru pensi sudah mulai makanya saya kaget juga paling terdiri bisa main di pensi anak SMP sekarang maksudnya sebagai identitas dan tidak lagu berbahasa Inggris kan saya bilang Indonesia saja kenapa anak-anak sudah sama SSD saja sudah berbahasa Inggris sekarang saya suka dukata ini yang paling membekas ini manggunta apa dibayar nasi kota apa kalau soal manggung saya dari dulu memang budaya kan tidak boleh gratis jadi itu salah saya menghargai usaha tapi kalau ditanya suka duka pernah tunjik itu dirasakan 500 rupiah dimakan satu hari sakit piperut ke beli pia dulu itu masih tak sekarang tidak ada 500 rupiah dipotong itu sakit piperut ke baru dimakan sampai punya istri pun masih sempat ngerasain 5000 rupiah tinggal seminggu tinggal 5 rupiah buat sumpah taunya jalanin saja ya iklan masuk apa segala gitu jadi akhirnya sekarang terbayar 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 itu yang dulu bangis rocker ke sangat-sangat sampai justru influencer saya memang rock rock ini album yang ketiga juga mulai saya balikin lagi karena orang berpikir bahwa panggut itu mendayu dayu harus mendayu makanya akad keluar kemarin pas video lirik 90% makanya nisinya hujatan, cacian musik panggut itu jadi jelek jadi berisik segala padahal rupiah rupiah kami awalnya justru progressive metal bahkan tribut-tributor di dalam teater pantas mau kegondrol lagi nih saya lihat insyaallah mahal kisah bawah itu di Jakarta ini bangis itu pasti kadang tidak bisa dipungkiri itu rindu sama kasar terutama itu makanannya apa sering dirindukan itu kalau di Jakarta saya paling suka kami cobek istilahnya 13 jenis itu cobek-cobek dirindukan 13 jenis kami caleni kami serik kami taruh cobek dabu-dabu cobek taras kami peleng kami peleng kami peleng kami peleng salah peleng itu lampu peleng peleng lampu itu orang pukul makasih tidak tahu dulu itu lampu dari kemiri ditumbuk pakai kain ada minyaknya itu dibakar yang mampu makanya jamannya peleng lampu ini saya suka dari bangis ini kita bertambil muta memang yang baru ditautan karena identitas identitas memang bangis ya pesan-pesan ini buat anak-anak makasar tentang berkarya bangis satu bikin karya sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu karya mana yang diterima orang yang kedua jangan pernah mau berhenti membaca sama mendengar sama menonton sama ngobrol sama orang-orang di sekitar karena musisi itu terutama atau seniman apapun senimen orang paling egois di dunia kadang apa yang dia suka itu dia mau dipelajari itu dia mau dia galis sampai akhirnya dia hidup di di dalam apa ya kondisi tertentu ya betul dalam kondisi tertentu dia tidak bisa lepas dari 20 dia tidak bisa lepas dari tempurungnya akhirnya itu jadi yang dia pegang terus dan kita tidak pernah tahu justru ilmu baru yang bikin kita didengarkan atau diterima sama orang lain jadi yang ketiga kasih hilang nih Bororo karena itu disini yang paling susah hilang itu Bororo itu cepat aja begini ini Star Syndrome bukan ya itu Star Syndrome panuan bentuk bintang Bangis terimakasih banyak ini Bangis ya sama-sama di JBSC spesial sekali ini spesial sekali saya memang ambil mic ini JBS Bangis terimakasih pokoknya untuk kita ini besok besok saya lagi di sini tapi jangan lagi kan sepi mie Jokto jadi saya lagi jadi MC disana disana ini akad pas sampai memang di dusun dusun masuk jangan lagi ambil ini program baju ini kenangan-kenangan ini Bangis siap terserah mau pakai jadi lap kaki kalau yang jelas diambil mie sana maku dong saya selalu suka ketika anak-anak sekarang aktif dengan bisnis-bisnis seperti ini karena secara tidak langsung kalian menciptakan perekonomian yang kuat buat masyarakat lokal tidak sampai bertemu lagi dalam acara Jangan lupa like, share dan subscribe Kenapa Ki suka sekali baper Posting sana sini Tulis status sembara Jangan lupa Ki terlalu tegang Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe